Ada cara unik Tadarus Al-Quran yang dilaksanakan lapas kelas 3 Tanjung ini. Para pentadarus yang terdiri dari warga binaan pemasyarakatan ini dibagi ke dalam 4 kelompok. Dimana setiap kelompok mampu menyelesaikan 1 hingga 3 jus. Sehingga setiap malamnya warga binaan pemasyarakatan ini mampu menyelesaikan hingga 15 jus Al-Quran. Bahkan kini warga binaan pemasyarakatan di lapas Tanjung ini telah menghatamkan Al-Quran lebih dari 7 kali selama bulan Tromada. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanjung Herli Yadi mengatakan, Tadarus Al-Quran ini merupakan salah satu program kepribadian kerohanian lapas kelas 3 Tanjung bagi warga binaan selama bulan Tromada. Diharapkan dari Tadarus yang dilaksanakan tiap malam ini tambah memperlancar bacaan Al-Quran-nya, hatinya tambah tentram, pikirannya tambah bersih. Sehingga apa yang diharapkan daripada pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, telah tentunya setelah bebas dari warga binaan, tentunya akan bisa bermasyarakat dengan ilmu yang mereka dapatkan. Alhamdulillah, kami dari warga binaan lapas kelas 3 Tanjung mengucapkan ribuan terima kasih dari para pembimbing dan para pegawai di sini atas pembinaannya untuk mengajari kami, membimbing kami untuk belajar mengaji lebih hiat dan lebih khidmat lagi dalam membacanya. Kegiatan Tadarus setiap bulan Tromada ini, agenda rutin lapas kelas 3 Tanjung, dilaksanakan usai sholat tarawi bersama. Dan sedikitnya, ada 24 warga binaan pemasyarakatan yang rutin mengikuti kegiatan ini. Rulian Di Rahman, TV Tabalong melaporkan.